Intro Sinyal keras bahaya korupsi Pemberantasan korupsi di tanah air mengkhawatirkan Hasil jejak pendapat Litbang Kompas mengatakan 9 dari 10 responden merasa korupsi sangat parah Jejak pendapat itu dirilis oleh Litbang Kompas pada Senin 6 Desember 2021 Pada saat bersama, survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia Juga memberikan perspektif yang hampir sama Pihak yang menilai pemberantasan korupsi Indonesia baik dan buruk sama besarnya Indonesia terbelah dalam isu pemberantasan korupsi Dalam survei Indikator Politik Indonesia Kepercayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Lembaga yang pernah disegani pada era reformasi kini memudar Peringkat KPK jauh terpuruk ke bawah Kala jauh dari TNI, Presiden, bahkan Polri Bahkan jika digabungkan antara pihak yang percaya dan cukup percaya kepada KPK Lembaga yang lahir dari rahim reformasi itu berada di peringkat ke-8 Hasil survei adalah potret Terserah para penyelenggara negara menyikapinya Mau biasa-biasa saja atau mau berpikir, emang gue pikirin Pilihan itu ada kepada penyelenggara negara Namun, kita mau mengingatkan bahwa hasil survei atau cecak pendapat itu adalah alarm keras dari rakyat Akan bahaya korupsi yang bisa mengancam sendi-sendi bangsa ini Usaha dagang Belanda di Indonesia atau VOC runtuh karena korupsi Resim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun berakhir karena korupsi masif Hasil survei itu menunjukkan bahwa korupsi adalah penyakit komorbit bangsa ini Penyakit komorbit yang memiskinkan bangsa Sangat memprihatinkan saat lembaga yang sangat disegani dalam pemberantasan korupsi Kini mulai kehilangan tajinya Sejarah bangsa menunjukkan bangsa ini butuh sosok disegani Sosok yang diteladani Kini, sosok itu menghilang Disingkirkan secara sistem Terlepas dari kritik publik terhadap 57 pegawai KPK yang tidak diloloskan dalam tes wawasan kebangsaan Mereka adalah orang-orang yang telah bekerja untuk memberantas korupsi negeri ini Kini, mereka direkrut oleh Polri Hal itu menunjukkan kredibilitas tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK Bermasalah Sayangnya, pimpinan KPK yang terbukti menjadi perantara perkara tersangka Dan mengarahkan tersangka untuk mencari advokat tertentu Dan sudah dijatuhi hukuman oleh Dewan Pengawas KPK Tetap dipertahankan Pada saat itulah, kredibilitas KPK runtuh Bagaimana KPK mampu meraih kepercayaan publik Kalau pimpinannya bermasalah Pada sisi lain, masyarakat kian permisif terhadap korupsi Butuh energi besar untuk merespon sinyal bahaya publik yang terbaca melalui survei Butuh langkah signifikan yang perlu dilakukan bersama Agar bangsa ini bisa selamat dari ancaman virus korupsi Tidak ada salahnya meminggirkan orang bermasalah di lembaga anti korupsi Dan sudah dibuktikan demi meraih kembali kepercayaan publik Demi kepentingan bangsa yang lebih besar Banyak pihak harus berperan Pemerintah, pendekat hukum Termasuk organisasi advokat Yang selama ini tidak pernah dianggap Terima kasih telah menonton!